Intro Dan aku memang bukan donjuan Yang begitu hebat Besona buju berayuan Namun ku tak sesali itu Sebab yang ku dambah hanya satu Dirimu Halo guys, apa kabar semua? Ini saya lagi di tempat sejapatar, dikepotong rambut nih Nah, ini Pak Tarjo nih Tuh, botong rambut Tuh Ya, tapi Pak Tarjo sambil konsultasi Poin pay-nya sama saya Ternyata kok blok Masih ada Batas, bisa ada seperti ini ya guys Di atas ini Tulisannya batas waktu untuk memigrasikan Pay Anda Anda berisiko kehilangan pay Anda Dikasih waktu 118 hari Nah Ini guys Teman-teman ada yang seperti ini nggak? Ini kalau dilihat dari data periksa mainnetnya guys Ini ya Udah hijau-hijau-hijau-hijau Tapi ada yang bagian KYC ini munculnya seperti ini guys Nih Tunggu hasil KYC Ini guys Tunggu hasil KYC dalam tinjauan Diperlukan tindakan sebelum kami dapat memproses permohonan Berarti ada yang nggak beres Berarti ini KYC-nya belum selesai guys Makanya nggak Harus diselesaikan Dan diberi waktu 118 hari Kalau dalam waktu 119 hari tidak dikerjakan Maka coin yang ini 48 pay ini dia akan hilang guys Hilang Menguap dari udara Dan menjadi haknya banyak orang untuk ditambang Kan pasti nggak mau kan? Maka kita harus menyelesaikan Ini yang warnanya Warna apa sini? Ungu ya Yang ini nih Yang KYC harus ditekan guys Diklik Diklik Lalu muncul seperti ini guys Ini Senang bertemu dengan anda Ini apakah guys? Ini KYC Berarti apa? Harus KYC ulang Berarti apa? Berarti Pak Tarju ini Kemarin KYC-nya ada yang miss Ada yang belum berhasil Entah point yang mana Tapi belum berhasil Makanya itu Kalau ini nggak dikerjakan Sampai 118 hari Ya akan hilang Coin pay-nya kan rugi besar Maka sekarang harus dikerjakan lagi guys Itu Pak KYC lagi Pak ya Ya Oke Pak siap Kita KYC lagi guys Ini saya bantu Pak Tarju dulu ya Karena kasihan kalau nggak di Ini Point-nya bakal hilang Ya Oke guys Saya bantu dulu ya Nah ini seperti biasa Negaranya bahasa Indonesia Pilihan bahasamu Tanggal lahir sudah Negara Indonesia Lalu pakai SIM ya Pak Iya SIM Atau di bawahnya ada pilihan guys Ada SIM Ada KIA Tapi KIA belum bisa Ada KTP Ada paspor KIA ini untuk anak ya Iya Nah kalau misalnya Fotonya Misalnya foto yang ada di identitas itu Lebih-lebih jelas Di SIM Maka pakai SIM Tapi kalau misalnya Lebih jelas di KTP Maka Silahkan pilih KTP Karena wajah di foto itu Foto di ID harus jelas Kalau lebih jelas di paspor Ya paspor Berarti yang lebih jelas di SIM ya Pak SIM ya Yang fotonya lebih jelas Iya Nggak ngeblur gitu Pak Di SIM ya Iya Oke Kalau sudah Ayo mulai Nah Nah ini Ini tinggal di Next 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 guys Berikut 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 Ini kayaknya harus foto lagi Pak Iya dong Iya SIM Saya siap Nah Ada SIM nya Saya foto lagi Di 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 galeri Di galeri ya Oke Saya siap Jadi guys Kalau sudah tulisan seperti ini Maka siapkan SIM Anda Atau KTP Anda Kalau sudah siap Siap Tekan Oke Nah Tambahkan foto depan Di Di galeri ya Foto depan Foto belakangnya ada Pak SIM nya Foto depan Depan toh ya Depan toh Oh Oke Kalau sudah siap Konfirmasi identitas Lalu klik berikutnya Nah Seperti ini Posisinya Kalau di hadapan depan ini Horizontal Kalau yang Yang Vertikal ini salah ya Jadi gak boleh vertikal Jadi harus horizontal Seperti ini Depan dan belakang Kalau sudah siap Siap Oke Klik saya siap Nah Ini halaman depan dulu ya Ini halaman depan dulu Jadi maklum guys Ini lagi Dipotong Dipotong rambutnya Pak Tarjo Jadi ya Seperti ini deh Wajar Nah Nah Kalau sudah ada depan belakang foto Lalu kita klik selanjutnya Langkah berikutnya Nah Ini semua data yang di KTP Silahkan disi Nama depan Nama belakang Nama tengah Nama belakang Tanggal lahir Nomor KTP Semua ya Nah Di bagian ini teman-teman Ini wajib tahu ya Ini bagian tanggal kedua Wartasan ini Diklik yang ini nih Kartu ID saya tidak memiliki Tanggal Kada Luarsa Nah itu yang di klik ya guys Jangan lupa Alamatnya Sesuai KTP ya guys Ditulis sesuai KTP Nah ini ketahuan guys Kenapa kok di kemarin KYC nya kok diminta lagi Karena ini salah tulis nama nih Di KTP namanya Sujito Ya Tapi Nama tengahnya ditulis Jito Nama belakangnya tulis Jito Nggak boleh ya guys Ya inilah guys Kenapa kok Minta diminta KYC lagi Karena namanya nggak sesuai Jadi yang bener itu Kalau namanya satu 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 Nama Misalnya Sujito aja Maka Nama belakangnya Ditulis Sujito lagi Gitu guys Jadi Sujito Sujito Gitu Gitu guys Nah nama tengahnya Dikosongin Jangan ditulis Sujito lagi Nama belakangnya Ditulis sama dengan Nama depan Kalau misalnya Namanya cuma satu kata Gitu Jadi kalau namanya Sujito Ya nama belakangnya Ditulis Sujito lagi Nah teman-teman Ini Kalau sudah semua Diisi Nomor Kemarin kan daftar pertama Kan pakai SIM tuh Nah ini kayak C ulang Saya pilih KTP aja Karena Karena KTP nya Wajahnya lebih mirip Dengan yang sekarang Yang SIM ternyata Wajahnya agak beda Dengan yang sekarang Untuk memudahkan Validator aja Soalnya kalau misalnya Validator itu ngecek Mukanya beda Dia sulit Nanti dia malah Bisa-bisa Malah kita Nggak dilolosin Jadi memang Kalau kayak C itu Teman-teman Foto identitasnya itu Usahakan sama dengan Yang sekarang Wajahnya mirip-mirip lah Dan kedua Fotonya harus bening Jangan ngeblur Kalau yang paling bening Itu SIM Ya paling pilih SIM Kalau misalnya Yang bagus Gambar fotonya itu Di KTP Lebih jelas ya Pilih KTP Dan pilih yang Paling mirip Dengan wajah sekarang Ya guys Kalau dulu fotonya Nggak pakai kacamata Sekarang jangan pakai kacamata Gitu ya guys Oke kalau sudah semua Lalu langkah berikutnya Nah ini Bersiap-siap Untuk Video live next guys Nah ini Ini siap-siap Untuk Video live next Konfirmasi Identitas Nah ini yang bener Yang hijau ya Jadi contoh Pencahayaan baik Nah ini pencahayaan baik kan Terang ya Terang oke Seluruh wajah terlihat Posisi kamera stabil Dan ikuti instruksi Sudah Siap Pak Siap ya Nah ini Pak 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 Tarjo Siap-siap nih ya KTP Namanya Pak Sujito Tapi Panggilannya Pak Tarjo Iya Pak Oke Pegang Pak Pegang Oke Coba lihat Sudah siap Apakah Anda siap Untuk live next Oke Klik Mulai merekam Nah Nah Kalau sudah hijau Bagus Pak Lihat kamera Pak Kamera disini nih Kamera di atas Sini mata Pak Kamera disini matanya Oke siap berhasil Senyum Pak Senyum Oke senyum Pak Matanya tetes ini Pak Oke Senyum Berhasil Lihat Nengok kanan Pak Nengok kanan Oke nengok kanan Ini Oke Tahan Pak Terus Tahan Pak Tahan 3 detik Oke Kalau sudah hijau Berat Sebentar Pak Tahan 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 Pak Tahan Pak Tahan 3 detik Oh nengok ke atas Pak Karena nengok ke atas Jangan miring Pak Jangan miring kepalanya Tahan 3 detik Pak Tahan 3 detik Oke Sebentar Tahan 3 detik Tahan 3 detik Pak Tahan 3 detik Pak Tahan 3 detik Pak Tahan 3 detik Pak Sama semua sudah Sudah benar Wah salah ini Pak Ini Nulisnya Nomor SIM ya Belum dibenderin tadi Ini harusnya KTP nih Aduh Sentar-sentar Nah Nah guys Tadi kan saya kan Pak Tarjuni kan awalnya pakai SIM Tapi tadi saya Memutuskan pakai KTP Karena wajahnya tadi Yang SIM itu kurang Kurang agak beda Dengan wajah sekarang Tapi saya lupa Mengganti ini guys Mengganti Jenis ID nya Ini belum saya ganti Harus ini kan KTP nih Ini masalah malas SIM Nah untuk gantinya gini guys Gampang Ini tekan ini nih guys Gambar ini nih Gambar pensil Ditekan Nah Ini guys Nah Ini diganti guys Divalation nya diganti KTP KTP Nah Udah Beres Udah Beres Semua Oke Oke Simpan Gitu guys Udah Aman Sudah Sesuai Semua Oke Berikutnya Nah Nah udah Semua Lalu Nah ini Wajahnya KTP nya pak Kan mirip kan Nah ini Gak terlalu sulit Nanti Kalau untuk Validator ya Karena wajahnya Masih ada kemiripan Lalu kirim guys Nah ini Kirim permohonan Mengirimkan Tidak dapat Diubah Pastikan semua data Yang anda Berikan Valid Karena anda Tidak dapat Melakukan Koreksi setelahnya Jadi kalau sudah Bener Tadi kan sudah Dibenerin ya Sim nya sudah Diganti dengan KTP Sudah bener semua Oke Datanya akurat Oke Sudah upload Data anda Jangan tinggalkan Aplikasi Ini jangan keluar Kemana-mana ya guys Tunggu Ditunggu Jangan keluar dari Tampilan layarnya Menuju yang lain Jangan Ini ditunggu Nah Beres semua Sip Selamat Terima kasih Lihat status Nah Ini Sabar Ini masih Nunggu Dalam proses Peninjauan Sabar Yang penting Sudah melakukan KEC dengan benar Oke pak Aman pak ya Mantap pak Oke sih Sip 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 Oke Nah guys Kalau misalnya Kita belum menyelesaikan Dari guys Batas waktu Untuk memigrasikan Pai anda 118 hari Sekian Dia akan muncul Ketika kita Play petir guys Artinya apa Dia benar-benar selalu Mengingatkan kita Warning kita Supaya apa Koin kita gak hilang Jadi benar-benar Kita harus kerjakan Jadi Pak ini baik Nah ini Ketika klik petir pun Tetap ada aja muncul Seperti ini guys Peringatan-peringatan terus Karena memang Pak ini gak membiarkan kita Pioner itu Kehilangan Apa yang sudah kita kerjakan Tambang selama ini Jadi dia Mengingatkan terus Berarti ini Kesempatannya Pak Kesempatannya Pak Tarjo ini Setelah QYC Dia selanjutnya adalah Untuk memigrasikan Pai-nya Nah gitu guys Nih Jika anda melewatkan Salah satu Tenggat waktu Anda prinsipo Kehilangan Pai Oke Saya mengerti Oke Bahkan disini pun Sebelum-belum Selalu muncul Dia selalu mengingatkan guys Lalu kita klik Buka Nah Aplikasi sudah dikirim Ini hijau ya Tinggal tunggu hasil QYC Ini Pak Nanti kalau sini sudah hijau Berarti berhasil Nanti kalau sudah ini berhasil Baru Bapak kesini Kemigrasi Nah nunggu ini hijau Bapak kabarin saya Ini kalau sudah hijau Baru Bapak Saya bantu untuk Migrasikannya Oh iya Sip Nah ini Pak Tarjo Ini kalau mau kecek Daftar priksa MyNet Klik aja ini menu Disini Garis 3 ini Diklik Terus MyNet 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 Lalu cek Lalu cek Daftar priksa MyNet Nah Nanti kalau sini sudah hijau Pak Kalau hasil Hasil QYC nya sudah hijau Baru kita bisa melangkah Kesini migrasi Nanti kabari saya Pak Kalau sini sudah hijau Nanti kalau sudah migrasi guys Ini kalau warnanya sudah disini Warnanya ungu Disini warnanya ungu Oh iya Disini maka Pasti angkanya sudah berubah Nggak nol-nol lagi Nah kalau misalnya ini sudah muncul angkanya Maka Itu sudah masuk ke dompet kita Gitu guys Oke Nah gitu guys Jadi Memang Kita perlu mendampingi teman ya Atau member kita Supaya dia Tidak terlena Dipikirnya sudah baik-baik saja Ternyata belum Dan ini seperti ini banyak sekali guys Makanya gitu Kita perlu berkunjung ke teman Berkunjung ke member-member Untuk apa Untuk kita lihat Kondisi status Coinpay nya bagaimana Kan gitu guys Supaya kita bisa bantu Gitu teman-teman Semoga ini menjadi sebuah Pembelajaran atau edukasi Supaya teman-teman yang Apalagi yang mengalami hal yang sama Bisa tahu Solusinya bagaimana Thank you guys Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya Thank you for watching Jangan lupa like, share, and subscribe Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa